Mama Jitron, kan Mama Jitron juga memegang ijasa PAUD S1 dari Stikip, Nusa Timur. Nah, ada Mama Jitron kan cerita bahwa akhirnya baru tahu bahwa ijasa itu palsu. Bisa diceritakan bagaimana taunya? Saya memang awalnya kan kami tidak tahu kalau ijasa ini dugaannya palsu. Jadi ketika saya dapat ijasa ini, saya langsung datar ke S2. Ketika di sana, S2-nya mau di mana? S2-nya di UPW Jirji Bandung. Karena ketika tanya Pak Kendir, tanya di Kupang tidak ada. Jadi saya langsung, karena memang saya nekat biar S2 ambil di UPW saja. Lalu ketika saya ke sana, mereka info ke saya bahwa ijasa ini nomor serinya tidak konek dengan format. Tidak diketahui. Jadi kebetulan saya punya ijasa S1 ini kan tiga, dua pak, satu ijasa S1 PAUD ini. Karena saya SPJPK, maka itu saya mau linearkan ijasa ini. Jadi saya ambil, saya semangat, sudah lau daftar, sudah ke S2. Tetapi sampai di sana kan seperti itu cerita. Kalau nomor seri tidak ada. Nomor seri tidak diketahui. Terakhir, saya mau selamatkan diri sendiri. Kan ijasa saya ada tiga, saya bisa pakai mana saja untuk bisa ganti. Tapi kasihan teman-teman. Saya kan juga pengen lola, pendiri, pendiri Nusa Timur ini. Dan saya yang banyak berkorban ibu di rumah kita ini. Dan akhirnya saya juga mau selamatkan teman-teman. Biar jangan saya sendiri. Kita mau basah juga tidak apa-apa. Mau dibilang apa juga yang penting kita semua selamat. Dengan kondisi seperti ini, Malah Jitron. Apa kan sudah dilapor ke Kopertis ini persoalan ini? Harapannya apa, Malah Jitron? Harapannya kalau bisa, ijasa ini dilegalkan. Supaya mahasiswa yang belum mendapat pekerjaan, mereka bisa mencari pekerjaan dengan ijasa ini. Dan ijasa ini diterima di mana saja. Sama seperti ijasa ini, Mama Jitron punya sama kayak itu, jadi hanya ada satu nomor seri di samping? Iya, sama. Karena memang keluar satu angkatan. Sekarang Mama Jitron punya ijasa ada di mana? Ada di... Di 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 di. Iya, terima kasih. Selamat sore, Ibu. Bapak Tundiw, kan sebagai mantan Puket I, Stikip Nusa Timur, kan ada pengeluaran ijasa tahun 2016 itu sebanyak 77 lembar. Nah, kan ada dugaan bahwa ijasa itu palsu. Nah, menurut Pak Tundiw sendiri, kenapa dikatakan palsu itu, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, karena percetakannya tidak prosedural. Ya, artinya Pak tidak prosedural bagaimana? Artinya bahwa Dikti tidak tahu dengan percetakan ijasa itu. Secara prosedural harusnya bagaimana, Pak? Untuk mendapat nomor itu? Ya, jadi dari pihak perguruan tinggi harus bertemu Dikti untuk menyampaikan tematan yang ditematkan oleh pihak lembaga perguruan tinggi dan ada berita cara percetakan. Dan Dikti juga bisa memberikan nomor seri ijasa. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi berarti selama ini tidak dilakukan oleh Stikip? Ya, kami tidak lakukan. Dan ijasa itu dicetak di mana, Pak? Dicetak di rumah ketua yayasan dan ketua sekolah dan operator. Dan operator, Pak ya. Pak, kalau misalnya ijasa seperti ini, Pak, bisa pegang? Harusnya nomor seri dari Dikti itu di mana, Pak? Bisa di kiri atau di kanan. Bisa di kiri atau di kanan. Kalau misalnya lembaga punya di kiri, berarti Dikti di kanan. Berarti harus ada di sini ya, Pak ya? Ada satu lagi. Kalau ijasa model seperti ini, berarti? Ini berarti dugaannya? Dugaannya ini tidak. Tidak sah? Tidak sah. Karena ini berarti Dikti tidak tahu. Nah, terima kasih.